selamat menikmati bagaimana memberikan nama bilangan pada pecahan hari ini kita akan membandingkan bilangan pecahan menggunakan gambar nah kita langsung saja ya masuk ke materinya nah jadi ada 4 langkah yang bisa kita lakukan ketika ingin membandingkan pecahan menggunakan gambar nah langkah yang pertama adalah menggambar 2 persegi panjang jadi kita diminta untuk menggambar dulu 2 persegi panjang nah yang kedua adalah 2 persegi tersebut dibagi sesuai angka penyebut jadi kalau contohnya angka penyebutnya adalah 4 maka kedua persegi tersebut tadi dibagi 4 nah kalau penyebutnya adalah 3 maka persegi tadi juga harus dibagi 3 jadi kita membagi persegi sesuai dengan angka penyebut dari pecahan yang ingin kita bandingkan nah angka ketiga adalah beri warna bagian dari persegi sesuai angka pembilang nah jadi kita memberi warna pada bagian dari persegi sesuai dari angka pembilang jadi kalau angka pembilangnya adalah 2 maka kita memberi 2 warna untuk persegi tersebut nah yang keempat langkah keempat adalah bandingkan angka di kedua daerah yang berwarna nah setelah kita memberikan warna di masing-masing persegi nah lalu kita bisa membandingkan angka di kedua daerah berwarna nah ustazah akan memberikan langkahnya dalam bentuk praktiknya langsung oke kita langsung saja nah ini cara yang tadi kita pakai adalah yang pertama menggambar bangun datar jadi seperti yang sudah ada di slide-nya ustazah disini ada 2 bangun datar nah setelah bangun datar tersebut selesai digambar kemudian dibagi 4 kenapa bangun datarnya dibagi 4? karena penyebutnya adalah 4 jadi penyebutnya adalah angka 4 maka bangun datar tersebut dibagi 4 nah selanjutnya kita beri warna sesuai angka pembilangnya jadi kalau di gambar pertama gambar di sebelah yang pertama itu warnanya hanya 1 jadi hanya 1 daerah yang diwarnai karena angka pembilangnya adalah angka 1 sedangkan gambar kedua ada 2 daerah yang diberi warna karena angka pembilangnya adalah 2 nah setelah kita memberi warna kita bandingkan angka di warna pertama di daerah pertama dengan daerah kedua nah kalau di daerah pertama adalah 1 nah di daerah kedua adalah di daerah di gambar kedua adalah 2 nah kita lihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil nah seperti disini adalah ada simbol seperti ini lebih kecil yang artinya adalah 1 per 4 itu lebih kecil dari 2 per 4 oke sekarang kita akan masuk ke contoh nah ini adalah contohnya soal dari contoh adalah tulislah nilai pecahan lalu bandingkan masing-masing pecahan nah disini ada 2 gambar ada 2 gambar lingkaran gambar pertama ada 2 daerah yang diberi warna gambar kedua hanya ada 1 daerah yang diberi warna nah cara menjawabnya yang pertama adalah kita menghitung keseluruhan bagian untuk menjadi penyebut nah kita hitung keseluruh bagian seluruh bagiannya ada 3 bagian ada 3 yang dibagi ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga nah itu menjadi penyebut berarti untuk soal ini bila bilangan penyebutnya adalah angka 3 nah yang kedua langkah kedua adalah hitung bagian yang diberi warna untuk menjadi pembilang nah selanjutnya kita akan menghitung bagian yang diberi warna kalau yang gambar pertama bagian yang diberi warna adalah angka adalah 2 berarti pembilangnya adalah 2 sedangkan untuk gambar yang kedua yang diberi warna hanya 1 yang berarti pembilangnya adalah 1 nah setelah itu kita bandingkan nilai pembilang yang manakah lebih besar dan yang mana lebih kecil nah maka kita memporil hasil seperti ini untuk gambar pertama bilangan pecahannya adalah 2 per 3 karena penyebutnya adalah 3 atau keseluruhan bagiannya adalah 3 bagian dan angka daerah yang diberi warna adalah 2 maka 2 per 3 sedangkan untuk gambar yang kedua adalah 1 per 3 karena ada 3 bagian dan hanya ada 1 yang diberi warna maka itu hasilnya adalah 2 per 3 lebih besar dari 1 per 3 oke sampai situ materi kita hari ini Ustazah akan memberikan penjelasan tentang uhrawi dari materi hari ini nah ternyata dalam mahal Quran itu ada banyak surah yang menjelaskan tentang pecahan salah satunya adalah Quran Surah Al-Nusamil Ustazah akan bacakan artinya sesungguhnya Tuhan memengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2 per 3 malam ada kata 2 per 3 itu adalah masuk pecahan atau 1 per 2 malam atau 1 per 3 nya dan demikian pula segulungan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu maka dia memberi keringanan kepadamu karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat tunikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang besar pahalanya dan mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah maaf-maaf pun lagi maafnya oke sampai sini materi kita hari ini ya lebih dan kurangnya mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai